Intro Halo selamat malam sahabat Care Life, sahabat Belbis Kita cukup kembali dalam Belbis hari ini Hari 17 di bulan pertama tahun 2020 Dan nanti kita akan bicara-bicara bersama Dr. Meriza Hendry Dari Strabis Management Bandung Juga di tantamu yang sudah ditambah pada malam hari ini Halo selamat malam Pak Ed Selamat malam Pak Ed Selamat malam Pak Ed Kamu baik Pak Ed Apalagi ada makanan di sini Serius Pak Ed? Iya ada pakek Ada apa Pak Pak Ed Ada yang geprek, dapur gigi Gimana kalau ngobrolnya kita hudur Pak Ed Tidak hadir Jadi sahabat-sahabat Pak Ed Jang penyebut buati makanannya Sambil yang lanjutin syarat kita Jadi alhamdulillah keterjangi kita kedatangan tamu Pak Ed Jang penyebut Ini sahabat-sahabat Akif Ini yang kedua Saya ingat tahun 2008-2002 Sekarang mau berbagi lagi bersama-sama Tema kita melalui kreatif desisi begini Kreatif desisi begini Betul sekali Selamat malam Pak Ed Selamat malam Pak Ed Selamat malam Pak Ed Alhamdulillah Pak Ed Silahkan Pak Ed Mungkin kita bisa menggali dalam perbicaraan kita malam hari ini ya Biar habis Selamat malam Pak Ed Selamat malam ini kita akan bahas sebuah tema yang menarik untuk saudara Karena ini penting Kedenangan yang kita juga yaitu Kreatif desisi begini Konsep ini sederhana Bagaimana kita menyatai bahwa Tugas utama kita sebenarnya adalah sebuah keputusan Keputusan itu harus kita lakukan apalagi kita sebagai bisnis Konsep dasarnya bagaimana bisnis kita bisa diri kutu kredit Bisa tidak Bisa membuat bisnis kutu besar Nah Cuman dalam perbicaraan ini Keputusan itu bukan hanya sebuah jasa Kita bisa mengembangkan kreatif as Itu adalah konsep yang berbeda Nah Kali ini saya kerenangkan Kari, apa kabar Kak? Pahamlah baik saja komen Ya Saya langsung didolakkan produk-produk beliau Entrec dan BG Ada berapa? Ada berapa nih Kak? Ada 6 sambal Pak 6 sambal ya 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 ampun Dan ada yang penting sih sekarang Pak Itu ada signatur Kansu Geprek Pak Jadi bukan Ayam Geprek lagi Nah itu inovasinya salah satu inovasi dari saya Tadi Yang tadi sebelum jauh-jauh Apa tadi ini? Ini kalau gue yang legendaris Pak Eh Ini sama-sama Ini kalau Ayam bala-bala Betul Saya langsung bilang, oh ini bala-bala Tapi ini Ini Tengoknya boleh saya cicip Nanti dulu Aduh Ini Kalau salah Kalau tidak ada luar Saya harus dimasukin lah Gitu Jadi sama-sama Kang Adi ini pengusaha muda Jadi Beliau Masuk ke bisnis kuliner Membuat produk Menurut 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 Saya lihat Dari sisi Penampakannya juga Unik ya Tapi daripada diri Aduh Tengoknya Asik Tengoknya 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 Ini bicara Ini Tengoknya sejak tahun berapa? Sejak tahun 2016 Pak Pokknya itu Jadi belum rame di kita Saya mulai 2016 Ini kan terinspirasi Dari Cogja Pak Oh oke Dan ternyata 2017 Sudah mulai rame di Bandung ya Oke Nah Bicara materi kita kan Tengoknya Bicara materi kita Maksudnya Maksudnya Maknanya itu Luar biasa Pak Disini saya menemukan Bisnis yang lebih berkah Dengan bisnis yang sebelumnya Kenapa saya sebut lebih berkah Karena di bisnis ini Setiap ada masalah Tidak mudah mengembarik saja Pak Oke Sebenarnya Kalau dulu itu Lebih ke musibah Musibah lagi Kenapa bisa kayak gitu gitu Jadi ini ternyata bisnis yang berbeda Pak, mungkin karena lebih kemakanan gitu ya Pak Dan bisnis ini Alhamdulillah membantu kami keluar dari hutang Pak Hutang saya ratusan juta, Alhamdulillah kulunas saat ini Dan saat ini kami sudah mulai merasakan hasil dari jiripaya kami Pak Bicara hasil jiripaya kan pasti hasil yang gak gampang ya Ya susah banget Pak Nah gimana kalau gak memaknai semua masalah? Karena kalau kita ada bisisnya kreatif bisisnya Iya, karena masalah itu selalu ada ya Pak Jadi memang kita tuh harus berteman dengan masalah Nah karena, apalagi kita sebagai pengusaha Pak Mer Jadi yang namanya pengusaha itu harus menghadapi kegagalan demi kegagalan Karena kita tuh harus menikmati prosesnya Jadi kegagalan itu hal yang biasa Kita teruskan aja sampai kalau misalnya bisa disebut kita tuh menjadi master Jadi kegagalan itu biasanya ada seribu kali Nah setelah itu kita bisa, apa ya Sudah menjadi expert mungkin Pak di situ Pak Mungkin sekitar 2 tahun atau 3 tahun Bahkan kata-kata Bruce Lee itu bilangnya Kalau misalnya saya tidak takut dengan orang yang berlatih 10 ribu jurus Tapi saya takut dengan 1 orang yang berlatih 1 pukulan seribu kali Betul Nah justru masalah-masalah ini membuat saya kuat Pak Alhamdulillah sekarang jika saya ketemu dengan masalah yang seperti itu Itu bukan masalah lagi Dan dari situ saya bisa mengajarkan Pak Dua orang-orang UMKM yang baru Sehingga mereka tuh bisa naik level juga Pak Itu saya senangnya di situ Karena saya sudah melewati masalah itu lebih dulu Nah masalah-masalah ini yang kunci daripada masalah saya tadi Kreatifisasi lagi Bicara kreatifisasi lagi Bukan berlaku Maka mana kreatif dari sisanya Nah kreatifitas itu adalah kompon sesuatu Meleparkan diri ini gitu Untuk menyebabkan masalah itu Jadi masalah itu bukan yang ada semua yang harus Memenanggungkan diri Sesuatu yang aktifin dari jalan Tapi harus diselesaikan Nah untuk menyelesaikan itu perlu masalah keputusan Sebenarnya sebegitu Apa yang dikembangkan masalah Ya misalkan apa yang diselesaikan Kemudian mengepolasi atau diselesaikan Memutuskan Menyalankan Saya lihat Tadi dalam membangun di sisanya Mencoba apa yang dikembangkan Di dalam mempersebaran Mengembangkan aktivitas Apa yang akan lakukan selama Ya dalam Membangun di sisanya Bagaimana sih Akan membangun kreatifitas Saya berlatih Pak Yang pertama Dan yang serufak sebelum yang pertama Saya harus mencari tujuannya jelas dulu Pak Yang kedua yang berlatih Yang ketiga yang belajar Yang keempat mencari guru Pak Itu saya lakukan terus berulang luar Dan akhirnya kreatifitas itu muncul sendiri Ya Ada satu hal menarik tadi itu bahwa Tujuan 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 Kalau saya seru menolong Ini terutama ini untuk kreatifitas Ya Bangunlah perusahaan anda Menjadi kreatif Cukup banyak pun Ya Terkembangun Yang kedua Dia mencari guru Betul sekali Guru Orang yang bisa mempercepat Tujuan Yang ketiga Lalu Dari seorang guru Dia punya imam Dia punya pelanggan Ya Nah Satu yang harus saya terkendirian pelanggan mereka itu Sehebat-hebatnya kita Jangan pernah merasa Saya lebih banyakmu jaga Pelanggan mereka Lebih banyak Jadi Ketika itu sudah rumpur Maka ini lah yang Asy mereka Bermuda Muncul Pengalaman Puncul Kalau ke rumah, bala-bala lagi Kalau ke rumah, bala-bala lagi Ini adalah hasil dari pelajar kita Nah, sahabat-sahabat ini menjadi pelajaran mengenai kertas Sejatinya mengenai kertas dan resi sementara kita Yang terdekat, dan kunci atau yang menggunakan Selanjutnya, dari para karyawan itu cuma untuk kata Apa itu kertas dan kertas Apa makna? Saya hanya maunya, kita nyatakan dulu Kalau kita kewajib, menggantikan kertas dan resi Kalau lah mati, bisa Hidup kita berasal dari sini, mungkin ya Hidup dari setiap kap ini terjual Ini adalah kehidupan Anda Jadi, Anda tidak bisa melahirkan dari ini Tidak bisa lagi dari sini Maka, Anda harus bisa terus berinovasi Jadi, menggantikan kertas ini Menung-menungnya Tadi ada enam ya Ada enam sahabat, Bapak? Membara Sahabat 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 Jadi, apa saran-saran what Sahabat 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 Itu yang paling penting, yang pertama itu alasan yang kuat menurut saya, yang paling penting yang harus dikuatkan teman-teman karena halangan, rintangan itu di perjalanannya luar biasa berat, pamer, jadi kita harus punya alasan yang kuat yang keduanya ketahui mindset pengusaha bahwa membangun bisnis itu tidak instan jadi membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk mulai bisnis itu bisa berjalan, yang ketiganya terus mencari ilmu karena ilmu yang akan membantu kita menyelesaikan banyak sekali pemasalahan yang keempatnya eksekusi, yang kelimanya pasnah pamer, karena ternyata dari semua hal yang saya lakukan saya banyak sekali titik dimana pas waktu saya pasnah justru itu keajaiban banyak terjadi pamer tapi paslahnya setelah kita melakukan usaha terbaik, jadi bukan dari awal, ah saya mah gini-gini aja lah sih jadi setelah kita melakukan yang terbaik, udah, itu paslah, seperti itu Alhamdulillah salah sama agih ini, begitu sangat fondaasi bahwa konsep diri yang sempurna logi yang keku, ketatangan yang saya ketatangan, logi yang tutup, kamu mau kemana apakah itu di야� consolidation, kalau berasal saat-saat habid, mengambil mencari stop from the end, dan Kepayi bilang ini, stop from the end, mula dari akhir, dan mau kemana kita Untuk penjualan ini kita bekerja sama dengan rejepan lain yaitu Grab dan GoFood Namanya Ayam Geprek Dapur GG Jadi namanya semuanya sama Ayam Geprek Dapur GG Di sana banyak sekali promonya Dan kalau misalnya untuk acara-acara itu bisa menghubungi 08.221.86.3006 Sekali lagi 08.221.86.3006 Oke, sekininya semuanya 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 Terima kasih sudah menyelesaikan program Degis kita edisi 222 Pertama 17 Januari 2020 Semoga bermanfaat bahwa nanti di sesuatu ini Terima kasih buat kamu sama kita di GoTut Itu kan itu ya Oke, menarik ya sahabat Belbis apa tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Hadid dari Dapur GG Juga Tepur Merisa Hendri dari Strabis Management Bandung Bagaimana kita bisa mengimplementasikan kreatif di session making Kita akan jumpa kembali di Belbis Mendatang Juga Tepur Meri